Dalam sepekan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan es. Di antaranya Semarang, Nganjuk, Kelampung, dan Surabaya. Hujan terjadi pada Minggu 20 Februari 2022 dan Senin 21 Februari 2022. Ini bukan kali pertama fenomena hujan es terjadi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut potensi hujan es masih bisa terjadi hingga 2 bulan ke depan, Maret dan April 2022. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, hujan es yang terjadi ini termasuk dalam kejadian cuaca ekstrim yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Karena itu, turunnya hujan es disertai juga dengan hujan intensitas lebat dalam durasi singkat yang diikuti kilat atau petir dan angin kencang. Fenomena hujan es merupakan salah satu fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan adanya jatuhan butir es yang jatuh dari awan serta dapat terjadi dalam periode beberapa menit. Demikian kata Guswanto dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com selasa 22 Februari 2022. Guswanto menjelaskan fenomena hujan es dapat terjadi karena dipicu oleh adanya pola konektivitas di atmosfer dalam skala lokal regional yang signifikan. Hujan es dapat terbentuk dari sistem awan konvektiv jenis cumulonimbus atau CB yang umumnya memiliki dimensi menjulang tinggi yang menandakan bahwa adanya kondisi labilitas udara signifikan dalam sistem awan tersebut. Dari kondisi tersebut dapat membentuk butiran es di awan dengan ukuran yang cukup besar. Menilik besarnya bentuk es yang jatuh, Guswanto mengatakan hal itu berhubungan dengan kuatnya aliran udara turun dalam sistem awan cumulonimbus atau CB. Ada pun kecepatan daundrof dari awan CB yang signifikan dapat mengakibatkan butiran es yang keluar dari awan tidak mencair secara cepat di udara. Bahkan ketika sampai jatuh ke permukaan bumi pun masih dalam berbentuk butiran es. Itulah yang kemudian dikenal sebagai fenomena hujan es. Mengingat potensi cuaca ekstrim, termasuk di dalamnya hujan es, masih dapat terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga April mendatang, Guswanto mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada. Berikut ini adalah daftar beberapa wilayah yang masih berpeluang cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!